Oke, sekarang kita masuk ke lapar Lantunan perasaan Jadi lapar ini adalah lantunan perasaan kita tentang kerasahan, apa yang kita rasakan Jadi kalau menurut aku kisah pendidikan itu dimana-mana ada plus minusnya ya Cuma gini, yang tadi si Imam bilang kalau di Indonesia kan bam gitu kan dan sebagainya Nah itu ada minusnya, minusnya apa? Karena orang yang gak ikut itu jadi semacam dibilang gak ada kontribusi di kampus gitu jadi terus kayak, jadi kamu ah kupu-kupu kamu gitu, jadi kayak pulang-pulang, kalau di Jepang ini gak ada istilah kupu-kupu ya memang ya memang karena individualis juga dan mereka juga memang banyak yang gitu ya, banyak yang belajar gitu Jadi, kalau menurut aku sih di Jepang itu apa ya, enaknya adalah kondisinya itu enak buat belajar gitu ya lingkungannya individualis terus mereka juga rajin-rajin kebanyakan jadi kayak, kita juga jadi terdorong untuk rajin kalau di Indonesia, enaknya adalah pertemanannya itu loh hubungan antar manusianya itu enak gitu tapi, itu juga bisa mengegu belajar kalau misalnya kita gak bisa mengatur waktu dengan baik gitu kalau kita salah memilih teman juga sih ya bener, kayak gitu kan nah oke nah jadi, sebenernya kalau bisa secara di tengah-tengahnya nih misalnya Indonesia sama Jepang diisi bangin nah itu the best sih jadi kayak, temen-temennya ngumpul, tapi bisa juga belajar gitu jadi kayak, bisa bisa main bareng, bisa belajar bareng gitu jadi ibaratnya, dua budaya ini digabungin ya seperti itu kan iya bener kayak, hubungannya seru tapi juga bisa belajar gitu jadi ketika kita mau belajar, belajar bareng semua gitu, seru masih-masih kita ambil banyak biasanya kan kalau di Indonesia, kita belajar dikatakan, oh laji lu, ngapain sih belajar lu ngapain gitu kan apa kita happy-happy aja gitu kalau disini gak ada, disini emang ya kita mau belajar juga gak ada yang urus gitu loh iya gitu bikin aja urusan diri sendiri gitu seru sih itu ada positifnya dan aku rasa itu sih pentingnya karena di Jepang sendiri kan stress, orang stress itu banyak gitu yang menurut diri yang bukan cuma yang kerja loh yang kuliah juga banyaknya stress gitu ya mereka bingung juga stress, terus kayak gak ada temen penanggungan gitu gak ada temen gitu kan jadi susah kan jadi itu jadi pentingnya itu hubungan sama belajar juga itu sih menurutku kalau umum? kalau kamu? udah gitu kan dia sama ya? menurut kalian ya perlu gak sih Indonesia mencontoh hal yang baik disini? perlu lah gak perlu gak perlu kau tanya lagi karena kan yang kita tau kita tuh apa kayak kita tuh masih ada egois gitu kayak udah cara Indonesia aja nah sebenernya perlu gak sih? kita harus membuka diri itu perlu gak sih? gini gak perlu kau tanya lagi gini aduh pan berat gak perlu kau tanya lagi oke gini kalau misalnya kita berkatnya dari sejarah ya maksudnya kalau kita lihat sejarah kita balik ke tahun 1945 istilahnya Jepang sama Indonesia sama-sama hancur pas itu Indonesia baru merdeka Jepang itu hancur kan? dibom 2 itu kan hancur lah pokoknya Jepang tapi sekarang gimana gitu? sekarang jauh gitu Jepang sama Indonesia gitu dan itu memang mereka bilang dari etos kerjanya nah etos kerjanya dari mana? dari pendidikannya pasti jadi pendidikannya yang membuat mereka mereka harus kerja rajin gitu memang kelihatan sih dari kuliah mereka udah rajin semua gitu itu sih menurutku ya jadi ya kita sebagai negara yang sistem pendidikannya juga di bawah gitu dan memang kualitas negaranya di bawah kita harus belajar dari yang atas dong iya meskipun yang atas pun kita juga sudah ya kita harus terus belajar gitu maksudnya sama dengan manusia negara itu juga harus terus belajar jangan jangan membesarkan dengsi lah ya ya harus terus berinovasi sih gitu aku lihat kayak Finlandia lah keren kalau kamu gimana? enggak tahu mau setuju gak? ya kalau hal baik yang perlu dicontoh ya jelas setuju pasti tapi sekali lagi yang kita ya kita harus hal baik untuk berbuat baik kita juga harus mikir dulu ya maksudnya memilah yang memilah mana yang perlu dan bisa diterapkan mana yang tidak kembali lagi ke kondisi masyarakat tersebut gitu sebenarnya banyak hal di Indonesia itu yang bisa dibuat lebih baik yang bisa dilapikan bener dengan asalkan kita itu mau mikir sedikit apa? ngidein sedikit gimana baiknya terus menurunkan ego sedikit mikirin mikirin sesama kita gitu dalam mikir nyamannya sendiri diri sendiri dulu iya kita pengen maju tapi kita males gak susah iya kita pengen maju tapi kita nyuruh orang maju maju tapi kita sendiri diam itu susah iya jadi sebenarnya ya kita kita Indonesia pasti bisa lebih maju dari ini kalau kita lakukan bersama-sama satu lagi itu kayak gini loh jadi emang sebenarnya apa ya mungkin sistem pendidikan kita itu sudah bagus mungkin ya cuma siswanya ini loh yang gak mau menjalankannya gitu makanya tadi aku bilang melaksanakannya kayak apa ya misalnya misalnya ada perubahan dari menteri gitu siswanya langsung ngeluh gitu ya berubah lagi sistemnya karena mungkin susah menerima perbedaan itu susah menerima perubahan gitu ya perubahan jadi itu yang harus diubah gitu menurutku ketika maksudnya menteri ini kan berpengalaman dalam pendidikan lah ya maksudnya bukan ngaco-ngaco lah gak mungkin presiden milih menteri yang berpengalaman ya ketika menteri ini kayak membuat gebrakan gitu ya maksudnya membuat pengubahan tapi kita gak mendukung gitu banyak siswa yang ngeluh gitu memang kayak misalnya contohnya nih di apa sekarang kan sudah pakai sistem SKS kan SMA itu pakai sistem SKS gitu kayak banyak sendiri muridnya muridnya ngeluh capek memang gimana gitu loh ya kita selalu pengen perubahan tapi ketika dirubah gak mau dan kalau misalkan mereka ngeluh terus memberikan pendapat pendapat itu juga kadang kurang logis nah gitu makanya kalau kita misalnya mengeluh ya kita kan sependapat yang logis yang bisa membantah perubahan itu kalau bisa gitu kalau misalnya kita ingin kekeh dengan dengan kita yang sekarang ya coba tunjukin apa yang lebih baik dari itu seharusnya sih kalau menurutku ya jadi ya itu sih lebih ke bisa berada pasti terhadap perubahan sih itu penting dari dari semua pembicaraan kita itu banyak yang kita dapat ya dan kalau dari semua solusi yang tadi kita bicarakan dan itu dipakai di Indonesia atau mungkin ada solusi yang lebih baik lagi dipakai di Indonesia dan saling mendukung saling solid saling ingin maju apakah 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih maju pasti pasti mungkin waktunya gak singkat itu tapi iya lebih maju pasti lebih baik dalam prosesnya iya dalam proses tapi memang itu masalah utamanya susahnya itu adalah Indonesia ini masih sering tengkar beda dikit tengkar beda dikit tengkar susah banget bersatu gitu itu itu yang penting gitu padahal kita menunjuk tuh di Pancasila itu persatuan iya gitu coba coba bersatu gitu maksudnya dukung dukung satu misalnya satu opini ini bener nih terus kita jalani dulu lah solusi ini bener iya maksudnya kalau nyatu aja itu asik sih maksudnya sih kalau misalkan ada ada misalnya ada gerbakan gitu perubahan atau misalkan ada satu usulan kita tuh gampang tuh tersulut gitu usulan kita kita beda tengkar coba di jalanin dulu gitu kalau emang dari dari perubahan dari yang gebrakan perubahan itu dalam jangka misalnya berapa tahun atau misalkan berapa bulan itu gak berhasil atau mungkin makin buruk mungkin baru kita bisa bener asalkan asalkan gebrakan itu maksudnya kan gebrakan gak mungkin cuma kayak asal gebrakan asal gebrakan pasti kan dibikin dulu jadi ya gitu jadi kalau misalnya kita coba di jalanin dulu kalau emang gak cocok baru kita protes gitu jangan protes dulu baru nyari-nyari lagi tapi jadi intinya balas lah itu iya iya betul nah untuk yang terakhir dan untuk mungkin untuk kalian kepada mahasiswa yang udah jadi mahasiswa di Indonesia atau mungkin yang baru lulus dan pengen kesini pengen kuliah di luar negeri motivasi kalian atau solusi atau mungkin inspirasi kepada mereka itu apa kalau aku sih ya kuliah dimanapun itu ujung-ujungnya semua kembali kepada dirimu gitu iya karena memang gak menutup kemungkinan eh gini karena memang maksudnya kita bisa lihat ya banyak orang justru juga menang di perlombaan-perlombaan bahkan kalian orang Jepang gitu jadi memang apa ya ujung-ujungnya kembali ke diri kita masing-masing nah untuk yang mau keluar negeri jadi jangan karena kalian gengsi atau karena kalian pengen dilihat orang keren gitu kuliah di luar negeri tapi memang karena kalian motivasinya adalah untuk ya menutup ilmu kayak gitu maksudnya ya untuk belajar untuk menutup ilmu gitu karena kalau kalian cuma buat gaya sayang gitu itu sih dari aku dan satu lagi dari aku kuji dari kemajuan negara adalah pendidikan yes kalau dari kamu mas imam well hmm sama ya terima kasih gak belum gak perlu kau tanya lagi hmm pesan gua secara umum ya hmm siapapun kita tetap kedepankan kedepankan persamaan daripada perbedaan pasti karena binekat tinggal itu bukan berbeda-beda menjadi satu tapi berbeda-beda tetapi tetap satu yang berbeda-beda biarkanlah menjadi urusan masing-masing perbedaan iya tapi kita tetap bersepakat padahal yang ee cita-cita kita bersama hal yang kita sepakati bersama mantap jiwa ya kemudian ya jangan takut sama perubahan jika perubahan itu baik baik dan kalau kata guru pkn gua sih sebelum gua berlangkat ke jepang itu jangan jangan cuma mau jangan cuma bercita-cita untuk menjepangkan Indonesia tapi juga untuk mengindonesiakan Jepang artinya apa ee selalu berusaha untuk tetap menebarkan kebaikan dimanapun kita berada jika ada kebaikan dalam diri kita jangan takut untuk ee aplikasi mengaplikasikan ya mengaplikasikannya dan ee mengajak menebarkannya kepada orang lain what up sih keren kita tunjukin walaupun kita tinggal di Jepang kita tunjukin kebiasaan Indonesia yang baik karena karena kita terlalu banyak memuji Jepangnya ya ya kita harus tunjukin juga kalau kita tuh pantas untuk dibuji juga Indonesia kita punya jati diri kita sendiri kita punya nilai-nilai kita sendiri yang kita anggap baik ya itu tetap harus kita konjolkan dan tolong hargai karena kita tinggal di Jepang kita hargai apapun yang disini kayak kita kan biasa ngobrol-ngobrol wisik ya kita kurangin lah karena kita bukan di negara kita sendiri kita bukan di rumah kita sendiri jadi harganya itu udah kita tunjukin kebiasaan kita yang baik bukan yang buruknya luar biasa oke masih kurang ada lagi udah sih oke guys jadi buatlah catatan perubahan pada dirimu agar bermanfaat pada sekitarmu dan agama bermanfaat pada dunia tiang jibi jibi hahaha apad